Benar gak? Benar gak Fim? Kalau orang masih ngerokok Gak bakal mimpi Rasulullah? Gak tau Allah ma'alam Akan tetapi Al-Hawimar cerita kepada kita Ada sebagian kaum sholihin Di Di Raudah, di Medina Al-Munawara Di masjid, di Raudahnya Nabi Muhammad Di masjid, bagian yang paling istimewa Dia disitu tau-tau Tertidur dalam tidurnya, dia mimpi Rasulullah Saat mimpi Rasulullah Dia lihat Rasulullah itu Mengopeni, menyambut tiap orang Yang ada disitu Sebab mereka tamunya Nabi Berjiara ke makam yang Nabi disambut Masing-masing diopeni Terus Nabi mau nyamperin ada satu orang Di sebelah tempat yang sana Nabi mau nyamperin dia Saat mau kesitu Menjauh lagi Mau coba samperin Nabi mau nyamperin lagi Coba Menjauh lagi Sampai akhirnya ini orang yang mimpi Nanya, ya Rasulullah Kenapa? Kamu mau kemana? Kenapa? Kok setiap mau masuk Menghindar lagi Menjauh lagi Belang, saya mau samperin ada Saya punya cucu Dia datang dari jauh Mau berziarah kepada saya Dia udah berziarah Begitu dia duduk disitu Saya mau nyamperin dia Mau nyambut dia Cuma di kantong dia ada rokok Jadi saya gak bisa mendekat Kata Rasul Saya beramal dulu Tau-tau mimpi Ini tau-tau datang aja Kenapa? Dia bilang sebenarnya itu Saya mau datang ke tetangga kamu Sebelah yang lagi bikin maulid Tapi disitu Ada rokok Ada rokok Ada peralatan rokok Curutu dan lain sebagainya Shisha dan sebagainya Sehingga saya gak jadi datang ke situ Saya datang ke kamu aja Sampai jumpa Sampai jumpa